Saya miris melihat berita seorang anak yang membunuh ibunya dengan 50 tusukan pisau hingga meninggal Coba kita perlu belajar, orang menjadi seperti itu tidak serta-merta, ada prosesnya Kok bisa sampai dikatakan dendam bertahun-tahun dan sebagainya misalnya Karena memang dia tidak pernah belajar bagaimana memangkas dendam Memangkas dendam, dicaci saja disipit, wah, kayak dunia kiamat Ayo kita belajar semuanya Belajar menjadi orang yang punya pelbun salim, hati yang selamat Bebas dari dendam, bebas dari dengki, indah sekali Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah izin bertanya Saya miris melihat berita seorang anak Yang membunuh ibunya dengan 50 tusukan pisau hingga meninggal Dan mencelurit ayahnya hingga kritis Menurut berita, sang anak melakukan hal tersebut Karena dendam yang dipendam kepada orang tuanya sejak SD Hingga dia tidak tahan dan melampiaskan emosinya kepada kedua orang tuanya Mohon nasihatnya Buya tentang fenomena ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan kejadian semacam itu Ada sesuatu yang harus jadi fokus kita Bukan kejahatan anak tersebut Fokus kita adalah sesuatu yang sangat berbahaya Yang harus segera kita singkirkan dalam diri kita Yaitu Pipit dendam Saya lebih melihat dari sisi itu Makanya jika dalam diri anda ada pipit dendam Anda sepandai Memangkas dendam Dan itu Nabi mengajarkan untuk kita memangkasnya Sebab dendam itu Kalau dipiara akan membesar Akan menguat Sehingga ada orang punya perilaku sangat buruk Adanya dendam Tidak ngerti budi baiknya orang Sehingga Kalau sudah hatinya pendendam itu Biarpun orang itu pernah berbuat baik kepadanya Salah sekali saja Dianggap kebaikannya sudah tidak ada lagi Karena memang hatinya sudah rusak Hati kotor Maka kepada semuanya kami seru Bagaimana kita belajar memangkas dendam kita Yang memangkas dendam Berusaha memenepis dendam Memangkas dendam Dialah ahli surga yang disebutkan Di dalam Al-Quran Surat yang cukup panjang Berberkas-berberkas Setelah kalian menuju surga dan pengampunan Allah Pengampunan Allah dan surga Yang disiapkan untuk orang yang bertakwa Di antara cirinya orang bertakwa Yang menjadi ahli surga adalah Menahan amarah Jangan disimpan di hati menjadi dendam Niat Dendam itu penyakit yang membahayakan sekali Sehingga suami bisa dendam kepada istri Nah Uzubillah Kalau dibiarkan Ternyata bukan saja kepada orang bermasalah Dia sensitif Gampang nyiman dendam Demi Allah aku tidak rela Akan aku tuntut nanti Sehingga bagaimana adakah kekejaman terjadi Karena hatinya mendendam Sementara nanti mengajarkan lapang Jika itu urusan pribadi kita yang diganggu Ayo kita belajar memaafkan Kita belajar memaafkan Dan kita lapang hati itu sebenarnya ilmu kebal Orang sensitif gampang sakit Namanya manusia Manusia Tentu ada kesalahan dalam bertutur kata Kadang dalam gerak-gerik Dalam banyak hal manusia Ya manusia adalah bisa melakukan kesalahan Sementara kita menjadi orang yang sensi Sensitif Gampang tersinggung Dia tersiksa Dibikir manusia dulu jahat semuanya Wah ini dasar setan semuanya Luluh serem Padahal yang setan adalah dia Tapi kalau orang lapang hati Subhanallah Dicaci di Allah Kata Imam Bozali Kalau ada orang mencacimu Coba karenungi Kalau memang kamu itu adalah Tidak sejelek yang ia omongkan Ia tinggal bersyukur Alhamdulillah Saya tidak sejelek omongan dia Dia tidak tahu Tidak begitu saja Kenapa pusing Kalau ternyata Kamu itu jelek Seperti yang diomongkan Juga kenapa kamu marah Memang kamu jelek Kayak omongannya dia Jadi tenang hati Tidak jauhkan jadi pendendam Pendendam itu jelek Sehingga siapa yang disanjung oleh Allah Nanti di padang mahsyar Dan diseru oleh Allah Dengan seruan yang khusus Orang yang hidup di dunia Dengan memangkas dendam Kepada sesama Sehingga diseru nanti Aynal mutahabu Nabi Jalali Mana orang hidup di dunia Dengan cinta Karena aku Al-yawma udhilhum Sekarang akan aku beri perlindungan Di saat tidak ada lagi perlindungan Kecuali dariku Ini para pecinta-pecinta Orang yang saling mencintai Yaitu memangkas dendam Memangkas benci di dalam hati Nah ada pun kisah yang disebutkan Bisa saja Semula itu adalah kecil Sampai ada orang dendam Pada orang tua Bagaimana kisahnya? Dari dasar hatinya Maka anda pun jangan mengajari dendam Anda jangan biasa mengajari dendam Kita perlu ilmu itu Saya membeda ilmu itu Kejadian itu Semua orang mengatakan salah kok Ya kan? Membunuhi orang tuanya Sampai menusuk berapa kali katanya Jelas semua orang menang-tanggap itu salah Nggak usah pakai mikir Kalau itu salah Kalaupun seandainya orang tuanya Tidak baik dan sebagainya Tetap saja itu adalah hal yang tidak baik Yang demikan itu Cuma kita perlu belajar Orang menjadi seperti itu Tidak serta-merta Ada prosesnya Kok bisa sampai dikatakan dendam Bertahun-tahun dan sebagainya misalnya Karena memang dia tidak pernah Belajar bagaimana memangkas dendam Memangkas dendam Dicaci saja Di sikit Wah Kayak dunia kiamat Maka ayo kita belajar semuanya Belajar menjadi orang yang punya Kolbun salim Hati yang selamat Bebas dari dendam Bebas dari dengki Indah sekali Baik seperti itu Ayo kita belajar Jangan biarkan Lihat Sekarang anda perlu koreksi Bagaimana urusan anda Dengan orang yang dolem Kepada anda Sudah anda bisa lapang hati Memang bagi orang Yang belum masuk ilayah ini Menganggap anda Oh orang dolem kok Maafi maafi Iya Karena dia belum masuk ilayah ini Tapi kalau anda sudah masuk ilayah ini Ternyata di saat anda bisa Mengaafkan Anda bangga luar biasa Anda indah Di saat anda memaafkan Tapi orang yang belum masuk ilayah ini Menganggap iran Orang kurang ajar kok Orang kurang ajar kok Karena memang hatinya Hati masih Hati dikuasai dengan dendam tadi Tapi kalau anda Ternyata lapang Subhanallah Anda dicaci Anda senyum saja Tidak pernah merasa Tidak sesek dada anda Biasa saja Baik kemudian Dari kisah yang disebutkan Kita melihat proses Maka kami hibu kepada siapapun Jika ada di antara anda Anda Itu mulai ada gejala-gejala Ketidakstabilan Di dalam urusan mental anda Anda segera benahi Kalau ada seorang suami Nyekik istri itu Tidak masuk akal Pasti anda tidak beres Mentalnya barangkali Atau istrinya Ya betul-betul Pokoknya harus Sehingga kadang orang Menyelesaikan problem ini Hanya dari sisi Bentuk kejahatan Tapi bisa saja Urusan mentalnya Bagaimana seorang bergerundung Menyekik anaknya Sampai mati dua-duanya Ada masalah apa itu Yang kasus Di Jawa Barat Waktu itu ada seorang ibu Menyekap anaknya Sampai mati Ini permasalahan mental Walaupun dendam Dengan suaminya Misalnya Tentu ada Permasalahan mental Sehingga anda Wahai istri Yang dulu itu Mesra dengan suami Bertahun-tahun Tiba-tiba Akhir-akhir ini Anda suka marah Ini anda punya masalah Bukan urusan penyakit Fisik anda Tapi psikis anda juga Harus perhatikan Biarpun pada akhirnya Anda tidak boleh Kalau ada orang jahat Mengatakan Saya kan sakit mental Jangan mau Anda berbenah Anda berobat Anda mencari solusi Seperti hanya Kalau anda sakit koreng Pergi ke dokter kulit Kalau anda sakit mental Anda datang Ke seorang psikolog Untuk bisa Membuka Gumpalan-gumpalan Yang ada dalam diri anda Dendam-dendam itu Agar menjadi Menjadi Legah nanti Ini adalah Satu hal Satu ilmu Disiplin ilmu Yang harus Ditekuni oleh ahlinya Dan kita harus Insap mengaku Itu ilmu Nyelesaikan masalah Ilmu Psikologi Cuma kadang ini Orang ini Cadar psikologi ini Jarang Sehingga Setiap ada orang Urusan dengan psikolog Katanya gila Ya enggak dong Kalau dibiarkan Memang anda bisa gila Maka tolong Jika anda emosi Sudah tidak stabil Dan sebagainya Maka anda segera Mulai Mengontrol diri anda Jangan menyerah Wah Memang begini Dari dulu Memang begini Oh enggak Bisa ditata Dan pada zaman nabi Ada ilmu Tarbiatun nufus Tazkiatul kulub Ilmu tasawuf itu Ilmu mangkas itu Sebetulnya Kita pengen To the point Dunia tasawuf itu Adalah menyelesaikan Problem psikologi Sedalam-dalamnya Karena apa Bagaimana menjadikan Orang lampang hati Mudah memaafkan Bagaimana Di saat kita Dijahatin sama orang Kita sebisa mungkin Membalas dengan kebaikan Itu kan menjadikan Kita mentalnya Mental kebal Mental baja Enggak mudah Kita gampang tersinggung Itu kan sebenarnya Dalam dunia tasawuf Tapi itu Melangkah ke sana Kadang orang tidak mudah Maka melalui Ilmu disiplin ilmu Yang disebut dengan Ilmu psikologi itu Anda tolong Anda sering berinteraksi Atau paling tidak bertanya Tentang hal yang demikian Kalau anda punya masalah Anak anda dan sebagainya Jangan ragu Untuk bertanya kepada Ahlinya di dalam hal ini Dan kami himbo Yang sudah mengerti Ilmu psikologi Semakin mendalami Ilmu-ilmu tasawuf Karena disitulah nanti Akan penggabungan Ilmu psikologi Dengan ilmu tasawuf Supaya apa Supaya tidak salah Dalam menjalankan Ilmu psikologinya Baik Bahkan ada satu orang Mungkin Banyak orang barangkali Dia pendidikan tinggi Di saat anaknya ditanya Di urus Di cek seologi Marah Memang anak bu gila ya Anda ini punya pendidikan tinggi Tapi kok masih rendah Sekali pemahaman Teng hal-hal demikian ini Ada orang yang Emosinya tidak stabil Itu ada masalah Bisa saja memang Selalu dikencat Sama suaminya Atau suaminya memang Ini bisa saja Mungkin dia punya Urusan ekonomi Dan sebagainya Tapi ini harus Selesaikan Kemudian setelah itu Di saat ada orang Melakukan kejahatan Itu jangan juga Lalu Selalu Beralasan Memang saya sakit Mental saya Dan sebagainya Kejahatan Kejahatan Dia jahat Kecuali memang orang Gila betul Tidak sadar Lain cerita Dia sadar Ada pun dosanya Ini bisa tentang dosa Membunuh orang tua Jangan kan bunuh Na'udhu billah Nyakiti Ngomong 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 Kepada orang tua Dengan nada Anda tidak Nyaman Bicara dengan beliau Saja sudah dosa Ngomong semua orang tua Ya ya Itu sudah anda dosa Dan anda hukumannya Di dunia sebelum di akhirat Maka ingatkan Hei anak-anak Soleh Hati-hati dengan orang tuamu Sejelek Apapun orang tuamu Sejelek apapun Sejahat apapun Orang tuamu Kamu harus pandai Menata hati Untuk bisa berbakti Cuman berbaktinya Model-model Orang tuanya jahat Orang tuanya jahat Memabuk Baktinya bukan Membelikan minuman keras Bukan Justru menjawabkan Dengan minuman keras Yang jelas Tidak ada Alasan Berantem dengan Orang tua Tidak ada Alasan nyakiti orang tua Biapun orang tua Nyakiti anda Tidak ada alasan Orang tua Orang tua Menghindari Ya mungkin dia memukul kita Kita lari Oke Tapi kalau anda membalas Mukul Tidak ada itu semuanya Tidak ada Tolong Hati-hati Dengan orang tua Tidak akan bahagia Tidak akan bahagia Tidak akan bahagia Orang yang menjalani hidup Dengan menyakiti orang tua Biarpun ternyata Dia harus hidup Di sebuah kota Yang sangat indah Sejuk Dengan bermacam-macam Dengan kekayaan melimpah Akan sengsara dia Kenapa? Orang tua Termasuk hukuman Yang Allah berikan Di dunia Sebelum di akhirat Adalah hukuman Daripada Durhaka kepada orang tua Ada pun anak yang bersangkutan Sedih kita Kasian Yang membunuh orang tuanya Akan tapi tetap Kita berharap Pasalnya Dia diberi kesadaran Lalu dia mohon ampun Kepada Allah Dan seterusnya Akan tapi bagi siapapun Hati-hati ya Kalau anda sudah mulai Tidak nyaman dengan Ibunda anda Anda bermasalah Bisa saja bermasalah Hati anda Atau mental anda Tapi segera berbenah Kalau masalah hati anda Segera Ayo bersihkan hati anda Dengan banyak bertikir Merenung Itu adalah ibunda anda Kalau urusan mental Segera ke Pakar ahlinya Jangan sampai Anda Tiba-tiba Sama suami Marah terus Ada seorang wanita Dulu saya Dulu saya tidak pernah marah Tapi tidak tahu Akhir-akhir ini Setelah punya anak ketiga ini Saya melihat Saya marah terus Dalam hati saya Kau sakit Berobat Masa mesra ini Sebabnya pun tidak tahu Kadang-kadang Ada yang begitu ibu Tidak tahu sebab Tiba-tiba cemburut Sama suami Maka anda Menyiapkan penyakit mental Segera dibenahi Karena suami Kadang-kadang Kalau ngomong sama istrinya Kalau ngomong sama karyawannya Masya Allah Kami istrinya Ya apa? Anda sakit mental Berobat Biar sembuh Dan ketahilah Ujungnya harus indah Semuanya bisa diselesaikan Penyakit kulit Ada obatnya Penyakit mental Juga ada obat Yang menjadi masalah adalah Yang tidak menyadari Dia sakit Maka akan menjadi penyakit Terus makin parah Dan akan bahayakan dirinya sendiri Bisa saja Dia mudah membunuh orang Dan seterusnya Gara-gara yang demikian itu Baik Semoga Allah Menjaga kita semuanya Mengampuni semuanya Dan memberikan kesadaran Kepada siapapun yang sakit Agar segera berobat Dan semoga Allah Memberikan obat Kepada kita semuanya Baik obat penyakit lahir kita Atau batin kita Atau hati kita Wallahu'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'